Seorang pengantin pria berinisial HAR tak bisa berkutik saat ditangkep polisi di malam pernikahannya yang digelar di Jalan Manggar Gang Abdul Karim, Kampung Sekera, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Rial. HAR diamankan aparat reserse kriminal Polsek Bintan Utara berdasarkan laporan seorang wanita DDS yang tak lain adalah istri sah. HAR dilaporkan sang istri karena nekat menikahi wanita lain dan tanpa sepengetahuan dan seizin korban. Hasil pemeriksaan, HAR mengakui telah menikah dengan DDS. Namun pelaku tidak merubah status di kartu identitasnya sehingga KUA masih menganggapnya lajang. Sejak sembilan bulan terakhir ia tega meninggalkan istri dan anaknya yang masih balita serta tidak memberikan nafkah. Yang bersangkutan melaporkan bahwa sumisahnya yang atas nama HAR juga telah menikah secara sah di kota Tanjunguban. Yang bersangkutan dapat mengetahui suaminya telah menikah kembali dari Facebook yang diunggah oleh saudara HAR. Kini tersangka mendekam di Mapolsek Bintan Utara. Polisi menyita dua buku nikah HAR dan DDS serta dua buku nikah atas nama HAR dan N. Terima kasih telah menonton!